Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi di channel YouTube saya kali ini saya akan memberikan informasi tentang lokasi rumah saya di kota Palu dan jarak dari bibir pantai ke rumah saya pada saat terjadi tsunami tanggal 28 September 2018 Oke langsung saja kita ukur jarak dari dunia saya ke bibir pantai melalui map ini kota Palu merupakan kota yang indah merupakan kota dengan empat dimensinya ada lautnya gunung dan sungai serta lembah Oke ini adalah kota Palu diapit dengan dua gunung oke sebagai info saja ini jembatan yang jembatan ikon kota Palu yang hancur di terjang bencana tanggal 28 September 2018 menurut info dari masyarakat atau saksi mata yang melihat jembatan ini hancur karena pergerakan tanah yang di tengah sini menyebabkan dia goyang dan rubuh oke langsung saja kita cari rumah saya ya kita jalan dari jembatan sini oke 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 ini masjid terapung yang luar biasanya dia masih berdiri kokoh Masya Allah suatu kajaiban ini institut agama islam negeri Palu oh maaf itu Taman Datuk Aramah ini Taman Datuk Aramah ini masjid yang sempat viral videonya ya ini sampingnya adalah Grand Mall yang pada saat kejadian banyak video di YouTube yang diambil dari Green Mall sini bukti kedahsyatan Tsunami Palu oke menuju rumah saya ya oke inilah rumah saya oke 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 kita berdekat ya oke ya inilah rumah saya terletak di Kelurahan Kambunina kecematan Ujadi sekitar dan Palu Barat oke kita ukur oke sekitar kurang lebih 400 meter dari bibir pantai cukup dekat ya kawan-kawan oke sekian dulu video saya kali ini dan sebelum dan sebelumnya mari sama-sama kita doakan korban-korban yang terkena dampak bencana baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup agar diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi bencana ini amin sekian dan terima kasih video saya dan yang sudah menyaksikan video saya ini terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.